Sun Ntar Kok banyak amat darahnya? Ini baru apa udah lama? Hai guys Jadi Jadi guys sebenernya rencananya hari ini kita tuh mau bikin vlog Tentang Tentang tempat permainan di Taiwan yang gratis guys Tapi aku pikir bahwa sekalian pergi Jadi aku rencana nih hari ini mau prank papanya sama kokonya si Jeremy Lihat nih guys Jadi aku kerjasama sama si Jeremy Kerjasama nih kita berdua nih Jadi Kita kerjasama berdua Dan aku liat komen kalian ada yang komentar kasih masukan prank kayak gimana Dan ada juga yang kasih masukan aku untuk liat The Connell Twins Dia bilang disono banyak dia ngadain prank Jadi setelah aku cek channelnya guys Aku liat ada salah satu prank yang kayaknya keren banget nih Yaitu prank yang kupingnya berdarah itu pakai cotton bud Jadi sekarang kita berdua Mau nge-prank papanya Jadi kita berdua mau nge-prank papanya pakai cotton bud Jadi ini belaganya nanti dia berdarah-berdarah gitu Dan tadi aku udah bawa secara diam-diam Jadi Aku siapin ini Aku bawa tadi di kantong plastik dia gak tau Soalnya ini gepeng banget Aku bawa cuma begini doang sih Jadi gak keliatan Oke Sama cotton bud Sekarang aku mau Mulai reaksi Jeremy Aku sekarang mau mulai reaksi Jeremy nih Kita mulai dengan Aku mau buka cat airnya Kita buka cat airnya dulu Ini aku pilih yang warna merah Aku masukin Warna merah Terus aku juga ada air putih ya Aku mau tambahin dikit Tapi aku gak tambahin langsung di sini Aku tambahin di sebelahnya Jadi kalau kurang baru Kasih dikit aja Ini air ini yang cat Aku blend bentar Ini merah-merah gitu Nah Kalau udah kayak gini udah siap Udah siap guys Ya guys liat nih Aku mau mulai ya Ini belaga-belaganya Darahnya nyucur Ingat Um Um Dia yungu tu Cowa su Tess Mhm Terima kasih telah menonton! 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 Hai ini di sini ke sodok hai 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 kita udah sampai ini tamannya nih guys jadi disini Aduh kita udah sampai guys ini tamannya jadi disini itu bisa bikin kayak barbecue juga bisa nih disini nih itu semain-main ini namanya Taman di bawah jembatan layang jadi kalau di Indonesia jembatan layang itu bawahnya kan banyak kayak orang-orang yang homeless ya kalau di sini beda di sini di bawah jembatannya diadain kayak taman-taman gitu guys buat permainan anak-anak jadi nggak ada kayak gelandangan gitu kita lagi cari tempat parkir sekarang ya